Yes, so ini sekitar jam 4 sore Kita mau jalan-jalan Keliling Sanur Dan aku mau cobain juga Gelato Massimo Itu yang terkenal banget di Sanur Gelato yang dari Australia itu And then aku mau chill di beach club Kata siapa di Sanur gak ada beach club Ada loh, makanya langsung aja Oke, jadi kita udah Kedepang Gelato dan banyak banget Rasanya Oh my god, aku mau rasa apa ya Bener-bener sebanyak itu sih Oh my god, I like crunchy Ada Ada lotus Banyak sukaanku disini Bang bang Salty caramel Magalang Tawarin siapa gak ya? Sampai ya? Sampai ya, jadi bingung Sampai ya Kita jadi bingung Terus, kamu mau apa? Dan ice creamnya di Gelato Massimo ini Semuanya gluten free Buat kalian alergi gluten Ini amin Nah, jadi kita tuh pesan dulu disini Bayar dulu Baru nanti mbaknya tuh ngambilin Ice cream kita Jadi kalau dasaran dari aku sih Pilih-pilih dulu rasanya Baru kekasih buat diet Jadi fast Udah ada mbaknya Kita gak bingung mau pesen apa Aku udah tau nih mau pesen apa Dan bisa nebak gak aku mau pesen rasa apa Bisa bayar pakai cart juga Gak harus cash kok Dan ada minimalnya Tapi minimal Rp50.000 Jadi kamu yang beri satu doang gak? Gak bisa Bapak aku buat Bapak aku buat Mbak Crunchyram sama Creamosso Italiano Iya Jadi bisa sekaligus Salsa nyoba ini dua rasa Jadi kan bolak-balik Yang mana mbak ini? Yang itu Crunchyram Ini creamosso Thank you Hmm Hmm Crunchyramnya enak Dan ramnya gak terlalu kerasa sih Ini buat yang Creamosso Italiano Dua-duanya mengandung alkohol Hmm Yang creamosso Italiano Kalian wajib cobain Ini unik banget rasanya Dan kayaknya gak ada menu kayak gini Di gelo atau manapun It's really nice Iya Mbak Jadinya bubble gum sama coco chip Tukain Yang dicoba sama yang dibeli beda banget Aku suka yang Rasa daun-daun gitu Yang rasa teh-teh Rasa bunga-bunga Itu tuh rasa aku banget Kalau gak yang bunga-bunga Bubble gum Terus kenapa aku pilih Baileys Mungkin biar ada rasa creamy-nya gitu Biar gak terlalu bunga Dan Baileysnya sim Laris Gelato masimo Yummy Aku mau apa ya? Gak berlukan kayaknya enak Gak berlukan aja deh Actually Yang mau ringa rasanya rada aneh Fiksa apa Terus Gak berlukan aja Terus Jadi karena bagi lagi peras banget tuh Sampai cepet banget lelahnya Yang bayi seenak itu serius Nih nyagitan minyakku nih Bubble gum sama apa tuh? Sama rum raisin Yang bubble gum tuh rasa sukaanku banget Ini ada alkoholnya ya guys Tati mabuk Serius Cobain masa disini ya mas Cobain aja Sekarang di review Gimana mas? Enak banget sumpah Enak banget Dingin kayak es krim Sebenernya ini jela tuh bukan airframe Jadi udah lebih Lebih tik gitu konsistensinya Terus hari cemet semua guys Susah banget Memang makan es krim pake kum Oke jadi terlihat lah Di dalamnya tuh ada tempatnya Buat nongkrong gitu Buat dilihat duduk Ini dalamnya kecil Jadi kayak semi-semi bar and restaurant gitu Itu so cool Keren gak sih buk tempat ya Gelatoi Jadi dia mau jelasin tutorial Makan gelato Tutorial Di sedot dari gelas Bisa beneran emang Bisa Cek Angil Enggak Itu udah layak toy Udah layak toy konnya Ya isok Oh isok Next aku mau nongkrong Di tempat yang kece banget Di Sanur Itu tuh Beach Club Makanya buat yang pengen tau tempatnya dimana Stay tune terus Ikutin vlog aku ya Mas Iwun apa ini? Udah mau ke pantai Datang ke pantai ke Malang Ke Bali Ke Bali gak bawa Sandal ya gini nih Tapi Tapi memang sengaja sih Biar beli Biar ada alasan beli Biar ada alasan beli Ayo ga ngasih Mereka Tidak Tidak Biar ada alasan beli Tidak 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 kita taruh disini terus aku harus kayak gini eh ukuran kok sekilku pira-pira aku gak mame terus 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 wess sekilku 23 cm yuk jadi ee gak iya udah tanya aja ini Inna hotel Inna kita tanya deh eh indah tak iya ini maaf soul on the beach itu dimana parkir jalan ke sana oh parkirnya disini oh boleh 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 dimana ceritanya disini iya boleh parkir di ini juga jujur aku rada bingung eh sama tempatnya kok tiba-tiba disuruh parkir di hotel hmm gak apa paham jadi aku mau ke soul on the beach aku nemu di google map jujur i have no clue beach club dimana jadi awalnya aku mau ke hotel sanur dan ternyata tutup dong beach clubnya yaudah deh akhirnya kita ke soul on the beach ini gak ada pasirnya gak ada pasirnya gak ada pasirnya kita unboxing sekarang ya baru masih ada tanknya luar biasa ini tapi jangan yang kwe-kwe ya pokoknya ada gambar gajahnya yang asli ada gajahnya ada gajahnya yang asli ada gajahnya ingat ini ini gajah ini bukan ini bukan endorse ya kalau mau nitip tapi kedepannya boleh lah ya iya boleh jadi aku pilih di soul on the beach ini sebenernya di jalan ini tuh banyak banget resto-resto yang langsung viewnya tuh ke laut cuma aku pilih ini karena lucu aja sih kayak bright gitu dan cocok sama outfitku gitu ya banyak spot-spot instagramable dan harganya tuh gak sudah kemahal tuh kayak ya harganya tuh menurut aku sih cukup terjangkau ya kayak itu nambah-nambah tuh kayak birnya tuh cuma 30 ribuan aja yang bintang terus makanan-makanannya juga start from 35 ribu jadi harganya bener-bener ya normal lah ya untuk ukuran bali dan aku juga sukanya lagi buat di area ini itu pantainya bersih banget dan gratis kalo mau renang di pantai dan gratis kalo mau renang dan kolamnya besar banget iya gak? gede banget kolamnya ini untuk welcome snacknya ah ya thank you mama aku mau tanya disini boleh nterbangin drone gak ya? bisa bisa ya? oke kita mau bikin video lucu-lucuan di sini tungguin selamat menikmati jadi kita kan lagi di sanur terus tiba-tiba ada penjual lumpia itu lumpia itu dipotong-potong dan kita memanggil memanggilnya mbak tembia 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 dia memanggil itu namanya manggil itu memanggil yang estetik pulang-pulang pulang-pulang kita mau makan lumpia lumpia isinya gak tau apa kita lihat nanti ya kita unboxing nanti kita unboxing lumpianya itu lumpia di sebelah situ tapi bapaknya bapak memang khasnya sini ya? iya memang begini kalau ada yang minta batang boleh tapi umumnya disajikan di pacar dipotong-potong berapa? gua sepuluh terima kasih pak eh masih hangat dong masih hangat? kita coba dulu terima kasih terima kasih banyak ya pak oh iya masih hangat eh jatuh kita coba ya ayo mas Ryo gimana rasanya mas Ryo? kalau tadi mau ngomongnya gua bukan ya? enak dong cuma kok sangat? eh enak dong untuk lumpia harga 5 ribu di Bali gimana? actually ini bunga lumpia gak sih? ini kayak tau isi iya bener iya kayak tau isinya terus isinya tuh kayak cambah-cambah gitu udah ada tahunya cuma harganya mahal tuh karena di Bali Rupiah Bali jadi loh 5 ribu di Bali 5 ribu di sini ini GPT gua mau sebuah 500 yang keluar abung tomo ya gak sebuah 1.500 sih ianya 500 lupiah tapi aku tadi tanya kalau mau gak dipotong-potong bisa tuh cuma biasanya hasilnya itu dipotong-potong itu banyak cuman tesnya biasa aja sih enak apa biasa aja? enak sih enak enaknya karena masih hangat 1 sampai 10 bener-bener 7 setengah lah ya 7 setengah lah jadi aku juga 7 setengah maksudnya kalau kalian lagi di Sanur itu boleh banget cobain satu ini karena aku gak pernah ngerasain lumpia kayak gini di Surabaya jadi aku tuh menurut aku itu unik kiri kayaknya cuma ada di Surabaya iya gak sih? kamu gak pernah ke pantai lain 1 is a toxic 2 2 2 2 2 3 hmm 8.01 the end enak kan? 1 2 2 2 2 3 3 3 jadi sekarang aku mau nongkrong di Casablanca buat live music disini dan ini tempatnya juga gak terlalu rame dan ada social distancing dan bagus banget sih protokollnya kita sebelum masuk disini kita kan dulu 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 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 10 9 10 10 10 10 10 10 Nah ini aku pesan Bitterballen Bitterballen terus ada bendera Belandanya Lucu banget gak sih Oh my god, ini super hot Terus sama Estetawar Kalau kalian tahu, aku tuh suka banget sama Estetawar Jadi kalau Bitterballen Ini yang biasa aku coba, itu sih kayak krim-krim gitu kan, kayak kentang Tapi itu ini kayak padat, isinya tuh cuma dari doang yang di-editioning Hmm, enak nih Bajunya lorot Terima kasih kasih Iya, bersama Dan Ini tuh mustard, aku gak suka mustard, kamu suka gak? Coba Anak banget nih Kalau kita lihat, ini modelnya seperti ot-ot Cuman kita penasaran kan, kita gak tahu teksturnya dan rasanya seperti apa Kita harus coba Ot-ot-ot Melandang Hmm, enak banget, sumpah rasanya Oh belum ya? Enak Enak Namanya kayak gimana? Ini gak enak Ya kan, mustard, gadoenya Oh, ini enak Ini enak, enak banget Nah, jadinya tempatnya tuh gede banget, dan tuh dapet free main gilyar sama main jari-jari free Ini Aku mau cobain main dart-nya ya Ini terlalu banget sih kalo main dart-nya temen-materio mager, dia makan doang Satu aja Artinya dari mana? Ini lumayan gak disini Oh iya Tapi miring coy Ini kan ya? Salah-salah sarang Ah, diri kok Karena aku cukup banget, akhirnya dia tuh bagusin aku buat ngajarin Nah, terus lain dart, terus juga ada bilyard, ini free buat kita mainin juga But, actually, aku tuh gak tau cara main pool Aku cuma bisa salt sodok aja Aku cuma bisa salt sodok aja Begakin tempat yang tadi Ini kayak gini Nah, ada Ah, terus-terus gimana dong? Ini Barangnya dari sini, terus sini Dari sini? Ya Dari mana gininya? Gini gak sih? Ah Ini baru Gitu loh tangannya, gini kayak gini ya? Gini Gitu loh? Ya, biarin tangannya, biarin-garinya Ayo, 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 ayo Ayo, 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 ayo Ayo, ayo, ayo Wah Kau jurang hati ya? Ya Kak ini gini di tengah-tengah sini Di tengah-tengah sini Oh, di tengah-tengah sini Tangannya diginiin Jadi, turunin dibedip Ya, gitu Liatin aku ya, 짧hin aku campainya ya Iya Dukain tangannya aja, ga salah Bom Huh Gini Iya Oke Okay, oh my god, menurut-menurutnya gampang remain, biar tau ya, oh my god, gak ngerti? Ah! Ah! No, gampang ini! Pasal dari lovin sampai, mamang, po, po Paham si Wuuu! Apli-pengi! Apli-pengi! Oh ya, masak ya! Nah ini karena kita kayak kepagian banget Akhirnya kita lagi cari cafe buat Starbuck sudah depan sini Iya tuh ada Starbucks bagus di sebelah situ Cuma kalau Starbucks kayaknya mainstream banget ya Anyway tapi Starbucksnya itu bangunannya bagus Kayak bangunan balik itu bukan Starbucks yang modern Kalau di Surabaya kan Starbucks kayak gedung doang Atau emang pinan Kalau di situ kayak tematik gitu Nah terus kemarin itu pas aku liat-liat jalan tuh ada cafe lucu banget Pas aku cek IG nya mereka tuh masih trial buat buka Sebenernya belum buka cuma masih trial Ini ada Art Hotel Beach Club Nih kita lagi jalan-jalan Nama cafe-nya tuh over the moon Masih notok di pojokan Tuh ada anjing nyamperin Anjing anjingnya mencoba untuk ramah Tuh dia di situ Terus sekarang kita udah sampai di cafe Karena parkirannya itu di backyardnya gitu Masker aja lu Oke Cakup banget tempatnya Asri Hey so cute Empat orang yang di dalam aja Gak bisa kena panas Oke Tadah Halo Siti yang boleh gak mbak? Nah sekarang aku udah di dalamnya Tempatnya terlihat rame yoh Dari luar keliatan sepi Dan ini tuh masih baru banget Nah jadi tadi aku tuh udah duduk Terus pesen Nah ini aku mau keliling-keliling bentar Soal tempatnya gemes banget Tadi aku mau foto deh Kayaknya aku mau foto di sini Tuh So cute 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 Jadi ini aku pasang Ada es tehnya Aji yang ngerekamin sekarang Terus es tehnya tuh ada Es krimnya gitu loh Tau gak sih, pada kita tuh ya Disini tuh bersama dua wanita Ini sama-sama pesan kopi Tapi kenapa Aji minumnya Es krim dengan Tanggung jawab Ji Kenapa? Masuk angin Saya mau tidur malam ini Mau tidur Terus ini aku tuh pesan Almond Milk Latte Anyway, kopi mereka ini Dari seniman kopi Yang terkenal itu di Ubud Jadi biar mereka gak usah diragukan lagi Dan cara pembuatan kopinya pasti juga Yang keren lah ya Jujur aku gak ngerti masalah kopi Tapi aku merasa kopi Aku hampir menem kopi tiap hari Jadi aku masih bisa ngerti Yang mana yang sarang, mana yang bukan Ini using almond milk Tapi aku gak ngerti kenapa almond milknya kayak pecah-pecah gitu Ini menurut aku sih almondnya tuh strong banget Misalnya kayak almond, biasanya almond milk kan cuma rasa man Kayak cuma rasa susuk kebiasaan Tapi ini almond yang strong rasanya cenderung kayak soy Tapi Tapi kopinya enak Asli kopinya mereka enak Aku baru nyoba gak sih yang ini? Ini hot cafe latte-nya mas Rio Is it caramel latte? Jadi ini hot caramel latte-nya mas Rio Dan Enak banget Ini You should go for their caramel latte Enak banget Dan caramel tuh bukan yang kemanisan gitu loh Kayak ada essence caramelnya Bener-bener caramel yang punya rasa Terus dicampurin ke kopi DPS ini di kopi mereka Ini kalo misalnya kalian mau yang non-dairy option Aku daripada diare-diare Ya abis ini kan mau ke Uluwatu perjalanan jauh Daripada ke nape-nape nih perut Jadi aku minumnya almond milk Latte Bukan karena aku berusaha terlihat keren Tapi aku takut mencet aja guys menurut aku Itu minuman yang lucu gak? Ada coba Lu minumanmu kan? Minumannya Aji ngomong Kamu mau mau minum bekas kuci? Kau-kau es krimnya jangan Ini, ini bener ini Ini es krimnya Ini ice lemon tea Cuman ada es krimnya Ini pop cycle sih bukan es krim Ini kayak pop cycle rasa Gak tau Gak tau Rasa passion fruit Ayaknya sih Aku redeng tadi Pesenin Ini rasa passion fruit Oh orange Sok tau banget Aku kan gak makan Aku cuma ngeliat Ini kayak bijinya markisa Lagi-lagi biji sedikit Brunch toast Brunch toast Jadi disini tuh baru buka Cuma buat brunch aja Jadi cuma sampe jam 5 sore aja Jadi cuma sampe jam 5 sore aja Biar dia tau bukan gitu Gak kulit harus beli Langsungnya gitu Jadi kalo ngemil-ngemil padi Jadi Enak sih disini Ini bener-bener baru banget buka Baru buka sebulanan aja Jadi perfect sih buat kalian yang mau kesini Tematnya belum pasaran Cepat aja Cepat aja Mbak ini info aja Nih Yeay Kasi strawberry cherrynya juga Iya Wiii French toast Cepat aja Bersyukur banget sih aku nemu Cafe cakep di Bali Eh ya di daerah Sanur Karena minum mau foto dimana Iya Mbak Jadi kopinya tuh dari mana Tadi aku denger katanya Mbaknya Ini kopinya kan dari seniman ya Iya Kita dari seniman kopi Untuk kopi beannya Oh jadi kopi bean mereka Itu tuh dari pake Mbak pake disini juga ya Iya Di ubud itu Di ubud itu kenal banget ya Si seniman Di ubud itu kenal banget Untuk senimannya Jadi kita pake blendnya Itu namanya Grease Grease? Ya, Grease blend namanya Kalo teknik roastingnya Dan lain-lain Mbaknya Istimewanya tuh apa sih? Kalo itu Kalo itu Yang Grease blendnya ini Itu ada perpaduan berapa kopi Yang dari Indonesia Yaitu ada Kuntamani Oke Ada dari Sumatera Ada dari Java Dan juga dari Aceh Ya Jadi ada empat Perpaduan Soalnya kalo aku merasa sih Aku kopinya Biasanya aku tuh picky banget Masalah kopi ya Apalagi Apalagi aku tuh kayak Tipe-tipe yang gamau asam lambung gitu loh Nah tapi ada beberapa Bing kopi Yang aku tuh emang cocok Jadi kayaknya Kalo aku sih so far Aku minum ini gak yang Bikin bergebar-gebar Kayak gitu loh Jadi aku sih So far cocok sih sama kopinya Ya Enak The best lah Ya, makasih Untuk ukuran kafe baru Asli kopi mereka Bong sih Ini tidak bisa dikatakan trial Ini sudah layak untuk buka Mungkin Harus buka full time Iya nanti kita Buka full time Nanti kita buka Sampai malam nanti Kalo disana kita baru buka Sampai jam 6 aja Iya Tuh banget Atau buka sama malam Ya, next Thank you Makasih Sorry ganggu Mau langsung ditutup? I told you Apa sih kopinya tuh emang Enak banget ya Jadi emang Si barista nya juga ngerti Ini asal uto kopinya Gak asal bikin doang Mereka pun tau Brand apa yang mereka pake Ini aku suka dari Bali Ternyata mereka itu Serve good coffee Bukan asal-asal bikin Ini lo kopi jadi Kayak gitu Gak lucu Jadi yaudah Akhirnya aku senang sih Bisa nemu Cafe lucu Di Sanur Banyak tempat spot foto Dan kopinya enak Makanannya pun enak Jadi kalo misalnya Aku nemu lagi yang lucu-lucu Aku bakal masukin Video juga ya Tunggu aja Ikutin terus rocknya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ни fifteen ント li Terima kasih.